Kita awali liputan 6 pagi saudara sebuah bangunan dua lantai yang juga dijadikan tempat tinggal sekaligus toko kelontong di sawah besar Jakarta Pusat dini hari tadi, Ludes, terbakar. Diduga kebakaran akibat hubungan pendek arus listrik dari lantai atas bangunan. Api yang terus membesar dari lantai atas bangunan, dua lantai di Jalan Dekaran Anyar Raya. Sawah besar Jakarta Pusat memicu kepanikan warga. Betapa tidak, letak kunian sekaligus toko kelontong itu berhimpitan dengan bangunan di kanan kirinya. Karena dikhawatirkan api menjelar kebangunan lain mengingat posisinya berada di kawasan permukiman padat. Dugaan sementara kebakaran dipicu hubungan pendek arus listrik di lantai atas bangunan yang digunakan sebagai tempat tinggal. Api dari mana? Dari kosmetik listrik. Oh, dari kosmetik listrik. Oh, dari rumah. Ada korban, Pak? Bagaimana? Tidak ada. Misalnya adalah sebuah konserti listrik kemudian outputnya masuk ke rendahkan AC. Sehingga sudah terjadi iklan asap dan api langsung saja. Pak, ini yang terbakar apa, Pak? Tempat tinggal rukan-rukan. Jadi, apa namanya, ruko dan tempat usaha. Tempat tinggal sekaligus tempat usaha ya, Pak? Dalam waktu singkat, belasan unit mobil pemadam kebakaran yang diterjunkan mampu menjinakkan api. Tidak ada korban jiwa, namun seorang warga terluka di kaki saat turut membantu proses pemadaman. Arofah Supandi melaporkan dari Jakarta.